Halo semuanya, kembali lagi bersama HD Tomotiv Di video kali ini, kami akan memberikan tips bagaimana caranya mengatur audio yang ada di Honda Brio Satya Ini berlaku untuk audio Brio Satya yang dashboardnya seperti ini ya Ataupun yang head unitnya atau double dinnya seperti ini ya Ini belum layar, masih double din biasa ya Namun ini sudah bisa bluetooth Dan yang sedang kita putar kali ini adalah untuk radio ya Coba kita keraskan sedikit volumenya biar kerasa ya Oke, jadi ini untuk audionya Kalian bisa atur, ada beberapa pengaturan ya Di sini pertama ada equalizer, ini sesuai dengan yang ada di sini otomatis ya Ini user, ada flat, hard rock, kemudian pop, hip hop, jazz, classical gitu ya Jadi ini sesuai dengan yang kalian inginkan kalau mau otomatis, simple seperti ini Kemudian kalau kalian ingin atur pribadi, kalian bisa tekan tombol setting yang ada di sini Lalu putar aja sampai audio, putar sekali ya audio Ada sound effect, ada display, tuner, bluetooth, setting, jam, dan IO setting Nah, kalian pencet audio tengah ini Nah, lalu disini aku langsung ada bass boost Nah, kalian putar aja nih Klik dulu, klik sekali, lalu putar Nah, ini sudah di plus 5 Atau plus berapa, kalian sesuaikan dengan kebutuhan Kalau untuk gak diaktifkan bass boostnya Nah, ini gak keren sih, suaranya gak se-enak kalau diaktifkan sih Kalau diaktifkan ini, suaranya makin enak Seperti ada bassnya ya Seperti ada powernya di mobilnya Jadi, kalau kalian ingin maksimal juga bisa Cuma ini terlalu berlebihan kalau menurut kami Kalian bisa diatur di 3 atau 4 deh Jadi ini sudah ukuran standar lah, segini Jadi bass yang dapet, suaranya enak didengar Nah, kemudian kalau kalian ingin set Kalian pencet tekan set aja Nah, kemudian untuk pengaturan yang lainnya Kalian bisa putar Sebelah kanan ada loadnya Nah, kalau dihidupkan Maka bassnya akan lebih mantep lagi Tapi, kalau dihidupkan ini agak Geber gitu suaranya ya Agak geter gitu Jadi, kalau saya pribadi sih Saya matikan aja loadnya Namun di bass boostnya saya Plus 3 biasanya ya Sesuai dengan kebutuhan sih Kalau saya pribadi Karena untuk pendengarannya juga normal-normal aja Gak ingin yang bass-bass banget Seperti ini Kemudian ada feather ya Sesuai dengan yang kalian inginkan Dengerin aja musiknya Kira-kira enaknya seperti apa gitu ya Oke, kemudian ada balance Kalau balance ini Antara sebelah kiri dan sebelah kanan ya Jadi, suaranya akan lebih fokus di mana Tuh, ini sebelah kanan Right Masimal 15 Ini L Left Left ya Sebelah kiri Jadi, suaranya sebelah kiri aja Kita tengahin aja Seperti ini Balance Oke Ini ada volume Adjust Aduh, malah Kayak gini ya Musiknya gak ada lagi Oke, kita atur dulu Aduhnya Kita kembali dulu Yang ada musiknya ya Oke, sebentar teman-teman Ganti cari yang agak ada bassnya Kalau kayak gitu kan bassnya agak kurang ya Jadi, untuk mengatur otomatis Ini scannya yang sebelah kanan atau kiri ini ya Nah, scannya sebelah sini Kalau ini untuk mengatur manual Atau ini 123456 Kemudian, untuk displaynya Ini di sini teman-teman Jadi, kita bisa atur Nah, kalau seperti ini Dia mengikuti bassnya Nanti dia kedip-kedip gitu Jadi, lampunya ini nanti Kedip-kedip mengikuti bassnya Cuman ini karena lagi belum ini ya Belum ada musiknya Jadi, gak kelihatan ya Mereka tidak boleh memilih Agar tetap netral Oke, ini karena dicari musiknya Gak ada yang enak ya Ini slow semua Jadi, gak kelihatan Kita ngatur bassnya Oke, kemudian Informasi tambahan Untuk yang mau charge handphone Ini bisa di sini teman-teman Oh, ke sini Jadi, dicongkel ya Ini kan ada agak Dundukan sedikit ya Ke kanan Nah, itu bisa Untuk charge handphone juga bisa Oke, ini untuk aux ya Jadi, ada kabel colok di sini Juga bisa colok ke handphone gitu ya Oke, teman-teman Mungkin sekian video singkat Tentang pengaturan audio Yang ada di Honda Blue Satya Kalau ada yang ditanya-tanya Boleh di WA aja ya Nomor 0812-7470-3688 Untuk alamat Lampung Di Dayat Honda Lampung Jadi, untuk penjualan mobil di Lampung Boleh dihubungin aja 0812-7470-3688 Atau ingin upgrade ke Mobil yang lebih tinggi ya Oke, ini interior di Honda Blue Satya Yang terbaru 2023 Yang facelift ya Audionya masih sama dengan yang Sebelum-sebelumnya Oke Mungkin sekian Terima kasih telah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya